Halo viewers, berjumpa kembali di Smoker97 Dan di video kali ini Admin akan memberikan informasi yang cukup mengembirakan Khususnya bagi kalian yang Sementara ini masih belum berhasil Ataupun belum lolos untuk bisa bergabung di program Kartu Prakerja Jadi informasinya seperti apa Simax video ini sampai selesai Pastikan kalian subscribe, like, komen, dan share video ini nantinya ya teman-teman Oke, kita masuk ke pembahasannya Ya, jadi informasinya bagi kalian yang Sementara ini belum lolos untuk bisa mengikuti program Kartu Prakerja Silakan kalian bisa mengikuti program pemerintah yang baru Khususnya melalui program dari Kemenaker Yaitu JPS teman-teman Jaring Pengaman Sosial Ya, diketahui bahwa program ini Merupakan lanjutan dari Ataupun serupa dengan program Kartu Prakerja sendiri teman-teman Sebenarnya program JPS ini sudah dikeluarkan pemerintah pusat Pada saat awal-awal kasus virus corona ya teman-teman Yaitu dengan adanya bantuan langsung tunai Ataupun bantuan sembako yang telah diberikan ya Ya, namun kali ini program JPS ini dikeluarkan oleh Kemenaker Yang mana artinya hampir sama dengan program Kartu Prakerja Ya, untuk mengetahui JPS itu apa Admin disini akan memberikan informasinya Maka dari itu simak video ini sampai selesai Ya, bahwa JPS atau program Jaring Pengaman Sosial Merupakan program baru dari Kemenaker ya teman-teman Program ini berfokus pada pelatihan kewirausahaan Sama seperti program Kartu Prakerja Nah, sehingga para pendaptar Kartu Prakerja Yang sementara ini gagal ataupun belum berhasil Bisa menggunakan program ini Untuk mendapatkan pelatihan Ya, artinya bagi kalian yang masih gagal di program Kartu Prakerja Bisa mengikuti program ini ya Yang dikeluarkan oleh Kemenaker ini teman-teman Program JPS ini Diluncurkan Kemenaker pada 4 Oktober lalu Yang termasuk langkah strategis untuk menangani dampak pandemi virus corona Dikeluarkannya JPS ini berkaitan dengan melemahnya perekonomian Yang ditandai dengan penurunan jumlah produksi Tenaga kerja atau PHK Dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak COVID ya teman-teman Program JPS ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan pekerja Melalui 2 program utama Yang pertama yaitu program tenaga kerja mandiri atau TKM Yang bertujuan untuk menciptakan wirausaha Yang dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat Ya, bahwa disini disebutkan para wirausaha ini Nantinya akan mendapatkan kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan Dan didampingi langsung oleh Kemenaker sendiri teman-teman Dan program yang kedua yaitu program padat karya Yang diperuntukkan bagi para penganggur dan setengah menganggur teman-teman Dimana pemerintah akan melakukan kegiatan pembangunan fasilitas umum Dan sarana produktivitas masyarakat Dengan melibatkan banyak tenaga kerja Ya, jadi calon penerima program ini yaitu para pelaku usaha atau wirausaha Para penganggur dan setengah penganggur Serta bagi kalian yang belum lolos sementara ini Untuk mengikuti program kartu prakerja sendiri teman-teman Jadi kalian bisa ikut program ini ya Ya, mungkin banyak dari kalian yang menanyakan Bagaimana sih cara untuk mengikuti program JPS ini? Mungkin admin akan membahasnya di video admin selanjutnya Bagaimana cara mengikuti program JPS ini Dan mekanismenya seperti apa Nah, maka dari itu pastikan kalian telah subscribe Like, komen, dan share video ini ya teman-teman Serta aktifkan notifikasi pemberitahuannya Agar kalian bisa mendapatkan informasi mengenai JPS ini di video admin selanjutnya Ya, mungkin perjumpaan kita di video ini cukup sampai disini dulu teman-teman Nantikan video admin selanjutnya Terima kasih telah menonton Admin pamit undur diri See you next video